ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel Mr Alfibanda berkarya untuk berdampak sahabat sekalian pada video kali ini saya akan berbagi tentang memanfaatkan fitur-fitur yang jarang dimanfaatkan di kanva ya salah satunya adalah mengatur animasi atau membuat objek bisa berpindah dan bergerak seperti orang berjalan ya kemudian mobil juga bergerak burung berterbang ya dan sebagainya nah tentunya ya teman-teman ini pastikan bahwa teman-teman sudah mendaftar di kanva ya lebih khusus buat teman-teman yang memiliki akun belajar silahkan login dengan akun belajarnya untuk menikmati fitur-fitur canggih dari kanva dengan fasilitas kanva idu ya langsung aja ke tkp teman-teman kita langsung aja ke browser kali ini saya praktik dengan laptop ya silahkan kita pergi ke kanva.com masuk di kanva.com ya seperti biasa kemudian login dengan akun kawan-kawan sekalian Oke selanjutnya kita langsung pilih buat desain ya kita langsung coba saja saya coba satu template video ya ini saya praktikan adalah video nah kayak oke kawan-kawan ini tampilannya masih kosong nih lembaran lembar kerja kosong kita langsung ke elemen aja ya tidak menggunakan template ya kita ke elemen kita cari gambar untuk dijadikan sebagai later bug belakang oke untuk contoh kali ini saya coba mendesain sebuah video dengan animasi bergerak ya di sebuah jalan raya kemudian ada mobil ada suasana orang juga lagi berjalan terus ada juga mungkin burung yang bisa kita setting bisa berpindah tempat ya dengan animasi manual ya yang ada di kanva langsung aja yang pertama kita tampilkan dulu gambar yang kita jadikan sebagai latar belakang nah tadi karena saya ingin membuat ilustrasi pada sebuah jalan raya berarti gambar yang saya cari terkait ini tentang jalan raya misalnya jalan raya Oke nah seperti ini saya cari dulu yang sesuai kita lihat yang posisinya kosong ya terus arahnya juga satu arah nah misalnya ini teman-teman kita jadikan sebagai latar belakang dulu klik kanan ya kemudian pilih tetapkan gambar sebagai latar belakang Oke ya kita mencoba untuk praktik dalam video ini menggunakan ilustrasi seperti ini teman-teman next kita cari lagi di elemen ya kita pingin ada mobil ya Oke kita ketik mobil ya cari dalam bentuk grafis nah misalnya saya ingin yang ini Oke kita balik dulu ya karena ini saya mau mobilnya jalannya dari kiri ke kanan nah kita balik dulu eh seperti itu kemudian kita sesuaikan ukuran mobil dengan jalan raya dan tempat setarnya dari mana nih Oke seperti itu nah selanjutnya ada juga eh orang sedang berjalan kita cari saja dengan dengan kata kunci berjalan ya saya ambil yang ini kita perkecil menyesuaikan Oke startnya dari sini misalnya atau boleh dari kanan ya kita balik posisinya ke kiri pilih balik horizontal next posisi seperti ini ya selanjutnya kita cari lagi objek-objek lain ya nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini hanya contoh saja Oke saya cari ini bersepeda oke kita ambil yang ini kita taruh posisinya juga seperti itu nah apalagi nih coba kita tempatkan dan burung ya ada burung juga yang bergerak berpindah atau sambil terbang saya pakai yang ini kita menyesuaikan ukurannya ya contohnya seperti ini ya setelah kita masukkan objek-objek yang nanti akan kita beri animasi ya teman-teman sekarang saatnya kita animasikan setiap objek ini jadi sepeda ini nanti sedang berjalan ya kita lihat dulu nah ini posisi sepedanya di atas orang yang lagi berjalan kaki nanti kelihatannya tidak tidak masuk akal ya kalau sampai begini ya ya oke kita posisikan sepeda di belakang ya orang yang lagi berjalan kaki pilih posisi mundur nah seperti itu kita tarik lagi oke posisi starnya next nah biasanya kawan-kawan untuk membuat animasi kita memilih objek ya yang akan kita animasikan atau langsung ke animasi halaman nah misalnya begini lalu kita pergi ke animasi nah biasa begini ya ya oke nah sekarang teman-teman kita mencoba mengatur animasi secara manual ya orang ini akan berjalan terus sampai lewat gitu oke caranya seperti apa oke klik atau pilih objek yang akan kita animasikan kemudian di tab animasi ya teman-teman pilih buat animasi yang bagian atas ya kita pilih nah setelah dipilih ini ada panduannya ada tutorialnya nanti kita geserkan objek ini ke arah mana dia akan berpindah nah karena ini saya akan geser ke kiri ya kawan-kawan kita tinggal tarik saja ya kita tarik jalan sampai lewat ya kemudian lepas nah seperti itu teman-temannya jalannya oke kita masih bisa mengatur nih kawan-kawan kita masih bisa mengatur kecepatannya seperti ini ya nah ini lambat ya kita percepat dikit ya ya oke nah kemudian untuk gaya gerakan teman-teman masih bisa pilih ya yang sesuai ini gerakannya tidak terlalu eh tidak terlalu mulus tidak terlalu bersih aja coba kita pilih mulus nah nanti jalannya gitu nah biasanya itu saya lebih senang di konstan nah ini terkesannya rapi ya jalannya ya tidak ter apa ya terhenti gitu tidak ada henti-hentinya nah kemudian selanjutnya juga kita buatkan untuk objek objek lainnya untuk mobil ya untuk mobil silahkan digeser tarik mobilnya iya kemudian lepas nah kita lihat mobilnya berjalan ya tapi mobilnya jalan belum rata ini ya masih eh masih terapa ya masih keras-keras lah ya oke sekarang kita pilih lagi konstan nah itu terlihat rapi oke kemudian kita percepat sedikit mobilnya oke keren ya eh sekali lagi biar lebih cepat mobilnya nah kemudian yang berjalan kaki kita perlambat sedikit biar masuk akal ya anda mungkin lebih cepat dari lajunya mobil oke next sekarang kita pilih lagi yang bersepeda kita jalankan sepedanya iya dilepas nah seperti itu oke yang bersepeda ini jalannya belum normal nih kita perlu lagi ya klik lalu pilih konstan nah seperti itu kemudian kita percepat dikit yang bersepeda sedikit lagi oke mantap ya nah yang terakhir burungnya ya burung lagi berterbang lagi terbang Oke next kita atur jalur terbangnya burung sekarang nah burung ini ndak mungkin lurus ya ya terbangnya kadang naik burung seperti itu saya lepas nanti gitu nah kita pilih konstan lagi biar arahnya rapi terus kecepatannya kita kita naikkan dikit kita naikkan lagi kesempatan burungnya oke ya jadi ini teman-teman eh cukup tidak kita tidak perlu menggandakan lagi elemen eh apa namanya halaman sebanyak-banyaknya untuk membuat animasi berpindah jadi silahkan teman-teman dimanfaatkan ya fitur eh ini di animasi ya fitur buat animasi nah jika ingin menghapus ya teman-teman tinggal pilih aja hapus jalur nah seperti itu nah langsung hilang ini ya kayak saya kembali jika sudah ini cuman satu halaman tapi ada tiga animasi di dalam nah jadi tidak 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 perlu track track lagi atau menggandakan lebih dari banyak halaman ya untuk mengatur arah pindahnya objek kita tinggal coba download ya kita download bagikan pilih unduh lalu pastikan jenis file-nya video lalu kita unduh oke ini langsung jadi videonya ya teman-teman ya silahkan dipraktikan terima kasih ya sudah menonton atau mengikuti konten ini sampai selesai semoga terbantu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati